Jajaran Furko Pimda Kota Madiun kembali membahas pengamanan dalam kegiatan Surawan. Dalam serasehan ini, Wali Kota Madiun, Maidi, memberikan berbagai pertimbangan dalam menyikapi potensi kerawanan. Pemerintah daerah akan mendukung penuh dalam menciptakan situasi kondusif selama Surawan nantinya. Maidi menegaskan perguruan pencak silat perlu memberikan edukasi dan memperbanyak kegiatan sosial. Hal itu agar setiap kali Surawan tidak lagi dikatakan mencekam namun memberikan manfaat kepada masyarakat. Ada keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan orang tua. Ini saya yakin tidak sulit lah untuk semua. Mulakan itu saja koordinasi semua tidak sulit. Apalagi nanti hari ini mau suruh kurang satu bulan, ada pengabdian masyarakat. Ada yang mau dilantai itu, oh di rumah sakit satu bulan, ngantarkan orang turun dari ambulan, ngantarkan ke polinya, di depan sebelahnya berangkat anak sekolah, di depan pasalnya berangkat anak depan pasal, bagus itu. Wali Kota Madiun juga mewacanakan pendekar wisata. Kegiatan suruh menjadi tradisi PSHT dan PSHW Tunas Muda. Meski begitu, tahun 2023 ini berbagai pertimbangan dan antisipasi keamanan berbagai upaya dilakukan stakeholder terkait.